Di video kali ini aku akan info soal game sama teknologi Aku gak tau harus dipisah apa enggak tapi mungkin aku gabung aja biar ada panjang durasi videonya Berita pertama ada dari Final Fantasy XV yang sudah bisa kalian download demonya sekarang Besar gamenya itu 18,7GB Kalian bisa mainin mungkin sekitar 15 menit Kalau gak salah baca di reviewnya di steam Dan game aslinya akan keluar 7 hari lagi Maret tanggal 7 Kalian udah bisa bayar sekarang sih sudah bisa beli sekarang Kalau kalian beli sekarang akan dapat item-item DLC Kalau kalian bayar nanti ya tunggu diskon aja Kalau harusnya tunggu diskon aja baru nanti lebih Dengan adanya trial ini aku suka banget karena dulu aku main Task of Bear seri Yaitu aku main dulu demonya Walaupun cuma sebentar akan keliatan gameplaynya gimana Tapi yang demo sama yang asli itu bisa jadi beda dari segi fps dan macam-macamnya Harusnya lebih bagus yang sudah keluarnya Silahkan coba aja sekarang kalau kamu mau main gamenya Aku excited banget lagi nunggu downloadan nih biar secepat selesai Berita kedua datang dari game yang paling populer saat ini yaitu Monster Hunter World PS4 Sekarang akan ada official guidebooknya dari game Monster Hunter World Jadi ada seperti karakteristik dari monsternya Cari barangnya dimana aja Terus macam-macam isi semua yang ada dalam Monster Hunter World Ada di official guidebook ini Tapi kayaknya gak dijual di Indonesia deh Itu baru di Jepang doang Dan gue gak tau bahasa Inggris atau bahasa Jepang Buat kamu yang suka main Monster Hunter World Wajib banget punya Kalau aku gak tau deh Punya PS4 aja enggak Tapi dengan kamu beli buku ini Kamu akan support developernya mungkin Oke berita ketiga datang dari Persona 5 Dancing Star Night Dan Persona 3 Dancing Moon Night Yang akan dijual seharga 7.480 yen versi PS4-nya Atau 6.980 yen versi PS Vita-nya Tapi berita yang itu udah dari tahun lalu Sekarang kamu kasih tau kalau bakal ada PS VR-nya Jadi kalau kamu yang main di PS4 Sekarang nanti kalau gamenya udah keluar Tanggal 24 bulan 5 2018 Yang artinya sekitar 3 bulan lagi dari sekarang Kita bisa mungkin nonton mereka nari Tapi masih belum dijelasin gimana PS VR di dalamnya Tapi ini baru rumor aku baru baca Masih belum konfirmasi dari Atlus-nya sendiri Tapi yang aku harap sih bisa kayak live nonton gitu Kayak iPhone gitu Terus kalian pake PS VR Itu dia 3 berita yang game Sekarang aku ngomongin soal teknologi Samsung S9 di pampel-pampel di jalan sudah banyak keluar 9 Aku pikir itu bakal A9 ternyata adalah S9 Yang kalian bisa lihat sendiri reviewnya di internet Dan semua orang pasti sudah tau Kalau kalian nonton ini pasti sudah tau kalau sudah keluar Karena dia sangat-sangat cepat sekali Di reviewnya Kita tunggu aja keluar Yang pasti menurut aku gak terlalu lompat banget lah Dari pada S8 Mungkin lebih branding ke kameranya Udah soal HP aku gak mau bahas terlalu banyak Karena aku gak terlalu maniat HP Terus next adalah kamera Kalau kamera aku suka sama PC hardware aku suka Tapi yang PC hardware aku belum review banyak Kayak Ryzen yang terbaru lah Karena aku gak punya barangnya juga Datang dari kamera EOS M5 Yang di upgrade jadi EOS M50 EOS M50 ini Sudah bisa Canon pertama yang mirrorless yang bisa shoot 4K sekarang Walaupun dia fpsnya cuma 24 Kalau gak salah ya 24 atau 23 fps Itu belum 30 fps Apalagi 60 fps masih jauh Dan dilengkapi dengan Dan prosesor yang terbaru banget yaitu Digic 8 Digic 8 Terus Kameranya itu bukan Yang M5 itu gak ada flip screennya Sekarang bukan flip screen ke atas Tapi flip screen ke samping Terus bisa diputar Begini ya aslinya Ke kiri Terus bisa diputar Dan yang M5 yang sebelumnya itu bisa colok Mic Mic input Yang ini pasti udah bisa mic input Harusnya ya gak dikasih tau Tapi kalian bisa liat barangnya di official Canon US Mantep banget sih keliatannya Ada warna hitam dan warna putih Dan berbagai fitur yang dijelasin disitu Semuanya menarik Dan bikin kalian pengen punya kamera ini Oh iya lagian ngomong soal Ngomong soal itu Dia juga dilengkap di tambah Autofocusnya itu ditambah Menjadi 99 titik Dari 49 titik Pastinya titik autofocusnya banyak banget Terus bisa nge-tracking mata Jadi kalau Kalian geraknya Macam-macam Itu autofocusnya lebih bagus lagi di M5 M50 maksudnya M50 bukan M5 Oke itu aja berita Soal game Sama teknologi kali ini Semoga ini Ada manfaatnya Buat kamu yang belum tau Ini hari Selasa Tanggal 27 Februari 2018 ya Semoga kayak text bless Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye